Kendaraan terbang bertenaga listrik ini menjanjikan perjalanan singkat dari bandara John F. Kennedy di kawasan Queens, New York ke pusat kawasan Manhattan yang selama ini perlu waktu sedikitnya 40 menit menggunakan mobil atau taksi. Joby bermitra dengan maskapai penerbangan Delta Airlines sedang menguji layanan taksi terbang pertama di Amerika Serikat di kota New York. Uji cobanya pada pertengahan November dihadiri oleh wali kota Eric Adams. Lalu lintas udara di kota New York ada lintas udara tersibuk di Amerika Serikat dan tersibuk kedua setelah London, Inggris. Bahkan sekarang warga Amerika Serikat dan warga New York City bisa mencarter helikopter untuk mengantar mereka ke tiga bandar udara terbesar di kawasan New York. yakni ada bandar udara JFK dan juga LaGuardia di Queens dan juga bandar udara Newark di negara bagian tetangga New York City, New Jersey. Tapi kelebihan kendaraan terbang bertenaga listrik seperti yang dioperasikan Joby adalah suaranya yang tak sekeras suara baling-baling helikopter. Ini adalah visi yang baru yang kita ingin melakukan sebagai kota. And now we are, we know how important it is to just also bring down the noise and as I just learned, how far the noise can travel. These aircraft are game changers because they're dramatically quieter, which means that we can put takeoff and landing locations in more places around cities like New York, bringing access to this faster and more beautiful mode of transportation to more and more people both here in New York and around the world. We are ramping our manufacturing capacity as fast as possible. We have our pilot manufacturing line in California already sending out aircraft and we've announced that we'll be building a larger facility in Dayton, Ohio to continue to ramp that production. Target Joby adalah peluncuran layanan perdana pada 2025. Dari New York, Randy Wujaksana dan tim VOA.